Anda salat berdiri di depan imam yang kunut, imam kunut anda tidak kunut. Mau mengangkat? Silahkan. Tidak, tidak ada masalah. Saya tanya pada anda, imam as-syafi'i kunut tidak? Bismillahirrahmanirrahim as-syafi'i. Allahumma dinafiman hadait as-syafi'i kunut. Jadi kalau anda baca-baca tafsir Ibn Kathir, artinya anda sedang belajar dari keturunan dari murid-muridnya, imam as-syafi'i dalam bidang tafsir. Kalau anda belajar yang lain misalnya, Ibn Kudama atau yang lain, itu Hanbali. Imam Ahmad muridnya juga imam as-syafi'i. Kadang murid dengan guru, tidak harus sama. Imam Ahmad muridnya as-syafi'i. Tapi kemudian mengembangkan madhabnya Hanbali, tidak kunut. Kunutnya nazilah, ada peristiwa, baru kunut. Tidak ada peristiwa, butuh doa, tidak kunut. Imam Malik kunut, kunutnya tidak jahir, sir. Sebelum merukua. Imam Abu Hanifah tidak kunut sama sekali. Ya, dalam subuh. Dalam subuh. Tidak ada masalah, apakah pernah mendengar misalnya, Imam Ahmad ditahbir oleh imam as-syafi'i. Tidak. Imam Malik berselisih kemudian dengan imam as-syafi'i. Tidak. Imam Abu Hanifah marah-marah kepada imam Malik karena kunut. Tidak, biasa saja. Bersahabat, kadang makan di rumahnya, minum teh bersama, bergembira bersama, sedih bersama, tertawa bersama. Imam as-syafi'i kunjungan ke imam Ahmad, makan di situ. Imam Ahmad kunjungan ke tempat imam as-syafi'i, imam as-syafi'i kunjungi imam Malik. Biasa saja. Jelas ya? Ini yang paling aneh. Belajarnya, belajar tafsir ibn Kathir, tapi kemudian menyimpulkan dengan pencimpulan yang salah. Apa kesimpulan diantaranya yang salah? Anda tidak mengamalkan kunut, tidak apa-apa. Tapi tidak usah kemudian menyoal orang kunut. Bid'ah. Ini tafsirnya, bacanya. Baca tafsir ibn Kathir, yang dipelajari itu. Ibn Kathirnya as-syafi'i. Anda yang mengatakan, Bid'ah. Ya, Anda belajar tafsir dari orang yang praktek kunut. Coba dicek. Kalaupun tidak dipraktekan, misalnya ibn Kathir tidak kunut kok, tapi beliau as-syafi'i menghormati gurunya. Tidak ada masalah. Anda tidak kunut, tidak ada masalah. Jangan nyewal orang kunut. Al-Bukhari as-syafi'i. Imam al-Bukhari itu syafi'i. Tuh. Hati-hati. Tapi jangan juga Anda menyewal orang yang tidak kunut. Imam Ahmad hafal sejuta hadis. Tidak kunut dalam subuh. Biasa saja. Mau kunut, ini dalilnya. Tidak kunut, ini dalilnya. Yang salah yang tidak sholat subuh. Kenapa masalah kunut kemudian jadi rame? Dan tidak ada kaitan dengan ormas. Semi'allahu li'man hamidah. Allahumma dina fi'man hadait. N-U. Ya, oh, tidak. Semi'allahu li'man hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidah. Tidak ada. Anda sholat berdiri di depan imam yang kunut. Imam kunut, Anda tidak kunut. Kata Syih, Syih, Ibn Uthaymin. Syih Uthaymin, temadab ya hamidah. Beliau tidak kunut subuh. Tapi bila berfatwa, kata beliau, maka makmum yang tidak kunut. Kalau berdiri di depan imam yang kunut, maka dia ikut kunut dengan dalil mengamalkannya, dengan mengaminkan. Dalilnya, Adapun imam dijadikan untuk diikuti, maka setiap bacaan imam menjadi bacaan makmum. Jika imamnya kunut, maka makmum yang mengaminkan. Persoalan angkat tangan itu persoalan yang lain. Karena boleh mengangkat, boleh tidak. Diketika imamnya kunut, Allahumma dina fi'man hadait. Amin. Walaupun Anda tidak kunut subuh. Yang Anda pilih tidak kunut. Tapi ketika imamnya kunut, Anda ikut. Karena mustahil makmum beda dengan imam. Mana ada imam sujud makmum ruku? Makanya kalau imam kunut, antum aminkan. Allahumma dina fi'man hadait. Antum di belakang. Amin. Mau mengangkat? Silakan. Tidak, tidak ada masalah. Jadi, cukup tangan begini pun boleh. Amin. Angkat, silakan. Jelas ya? Dan jangan dicelah. Allahumma dina fi'man hadait. Tidak, tidak. Kok bisa sholat di belakangnya? Kalau Anda kunut, imam tidak kunut. Ikuti tidak kunut. Dan tidak perlu sujud sahwi. Ini imam sudah sujud. Di atas saja. Imam sudah duduk di antara dua sujud. Masih berdiri di atas. Jangan terlampau soleh. Kalau imam tidak kunut, ikut tidak kunut. Imam salam selesai sholatnya. Dan tidak usah sujud sahwi. Sujud lagi. Allahu Akbar bangun. Salam lagi. Kenapa sujud lagi? Imamnya lupa tidak kunut. Bukan lupa. Imamnya memang tidak mengamalkan kunut. Kalau begitu kan enak cara kita beribadahnya. Nikmat kita. Tahu dalil, taruh argumentasi. Dan tidak usah marah-marah. Ini kan aneh. Baru soleh saya sholat, sudah ribut. Terus manfaat sholatnya apa? Kan sholat itu mencegah dari keributan. Ribut itu mungkar. Jadi kalau ente baru sholat, langsung ribut. Berarti sholatnya tidak ada manfaatnya. Apalagi selepas sholat ngomongin imamnya. Memang imam kurang paham itu. Iya. Kurang belajar kali dia itu. Padahal imamnya S3 gitu kan. Dia S3. Tidak peduli mau S4 kelupuk 3. Tidak ada masalah. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.